selamat menikmati semoga kalian sehat-sehat saja alur cerita film kali ini menceritakan kelompok anak muda yang dipaksa mengikuti pertarungan oleh orang kaya pengkhianatan, cinta dan uang campur aduk di film ini genre-nya komedi action dan sedikit percintaan bagi yang suka film full pertarungan sangat direkomendasikan langsung saja let's go awal cerita di tempat kompetisi pemilihan tim kaskader terbaik di Thailand yang hadiahnya bekerja di Hollywood ada dua kelompok yang harus bersaing yaitu kelompok bot dan kelompok lawannya masing-masing tim diwakili satu orang untuk mengambil sebungkus kartu yang diikat di atas yang berhasil jadi pemenang perebutan itu dibumbui sedikit pertarungan epik, bot mendapatkannya dan menjadi pemenang, kompetisi ini sangat berharga untuk mereka apalagi salah satu jurinya ada yang dari agensi Amerika secara langsung yaitu Tuan Sneed di malam harinya mereka langsung berpesta dan mengundang beberapa teman yang lain bahkan ojek aja diajak join karena banyak pemainnya saya kenalin dulu disini sebut saja Trem, Nalam, Troy, Bot, Pon, Panlan, Bunga, Dora, Sigondrong, Depp, Ucok, dan Udin tempat itu disewa oleh Trem beserta Koki dan pelayannya agar pestanya tidak terganggu orang lain tapi tidak semua merasa senang kehadiran Troy membuat bot dan pon seperti bersaing untuk mendapatkan hatinya berbeda dengan Troy yang menganggap mereka tak lebih dari sahabat saja sampai tengah malam minum-minum akhirnya teler semua saat terbangun di pagi hari ada yang aneh HP dan kendaraan mereka hilang termasuk motornya Kang Ojol mereka sempat mengintrogasi Trem dan mencurigai perampokan ini dilakukan oleh si Koki dan kawan-kawannya dan mereka baru menyadari jika tempat ini terisolasi tiba-tiba muncul mobil modipan dari balik tembok menabrak mereka bolak-balik Trem nyoba menghentikannya tapi malah nangkel di mobil lalu dibawa pergi entah kemana mereka juga kehilangan Troy yang diculik seseorang mereka mengejarnya sampai ke bangunan kosong yang besar sedangkan tukang ojek sibuk nyari motornya ke belakang gedung Trem dan Troy menghilang tapi suara Troy terdengar di lantai atas mereka pun terbagi dua kelompok mereka sempat menemukan Troy tapi dihadang para ninja sampai semuanya berjatuhan sekarang mereka dibuat terkejut karena juri saat kompetisi ternyata salah satu dalangnya bahkan si Koki juga termasuk juri tersebut mengatakan jika ini adalah permainan sambil menunjukkan CCTV yang tersebar di setiap tempat dan disiarkan secara live mereka tak bisa menolak teman mereka disandra terpaksa menurutinya kemudian membagi kelompok lebih kecil lagi dan pergi ke lantai atas sebenarnya permainan ini didalangi oleh Tuan Sneed yang bekerja sama dengan juri Thailand untuk kepuasan para tamunya Tuan Sneed para tamu sudah pasti banyak duit dan bertaruh di setiap pertarungan yang terjadi kembali ke pencarian Ucok dan Deb melihat Trem ditarik ke suatu ruangan saat dikejar Deb jatuh terkena jebakan melihatnya baik-baik saja Ucok lanjut mencari Trem tapi malah bertemu musuh yang gak jelas Deb juga bertemu lawan yang besar dia sempat bingung dengan penampakan yang dilihat tapi ditampol aja dua pertarungan sudah terjadi maka para tamu mulai berjudi walaupun musuhnya gak jelas dia berhasil menyawetkan titiknya ke besi dan menjadikannya titik fokus serangan lawan Deb malah bertambah jadi dua untungnya Ucok berhasil menang dan datang membantu Deb satu kabur satu lagi digebugin tapi berhasil kabur pertandingan ini dimenangkan mereka di sisi lain Bunga Dora dan Nalam masih mencari keberadaan Troy datang ninja menyandra si Bunga mereka mencoba bernegosiasi tapi dirijek ternyata si Bunga bisa gelut dan melawan Nalam memukul musuh dengan sangat kuat mendarat di mukanya bahkan mukanya jadi penyok mereka pun mulai menanyakan keberadaan Troy sementara itu Bot dan si Gondrong dihadang para ninja dia pun menahan mereka semua agar Bot bisa mengejar Troy si Gondrong menjadi pertarungan selanjutnya terlihat dia kewalhan melawan musuhnya yang menggunakan armor di tubuh yang berujung kekalahan lalu pingsan di sisi lain Pond dan Panlan melihat Trem kejengklat ke dalam ruangan pas dicek Trem tidak ada padahal ruangan tertutup tiba-tiba ada tangan yang menghancurkan tembok sambil mencekik Pond musuh itu adalah lawan mereka lawan yang berpenampilan psikopat berbadan besar dengan kampak setiap kali ditonjok gak mempan di pantek panci pun gak ngepek mereka terpaksa kabur sambil berpencar sementara itu si Gondrong yang pingsan sudah dibantu Dep dan Ucok kembali ke si Panlan yang bertemu lawan bertopeng berbadan kecil duduk di ember mereka pun bertempur dengan kemampuan bela diri yang cantik Panlan memang menang tapi musuh yang pernah dilawan Dep datang menyerang dia dikeroyok dan kalah Panlan sudah tak bisa melawan saat musuh membuka topeng Panlan sangat terkejut melihat wajahnya di adegan lain Nalam Endfriend plus si Penyok pergi ke tempat Troy berada tapi psikopat muncul menyerang ditonjok sama sekali gak mempan dan disini si ninja pun kabur kabur aja gak bisa dari belakang datang si Udin menghajar psikopat tapi malah kecolok di momen ini para bungao kabur duluan si Udin pun tak bisa melawannya memilih lari dan bersembunyi kebetulan mereka juga sembunyi di tempat yang sama tegang takut cemas campur aduk semua eh dia malah kentut si Dora kesel lalu ditendang dan hampir ketampol musuh Udin kembali menjadi incaran dan yang lainnya kabur lagi dia bertarung di tempat drum yang penuh cairan mudah terbakar psikopat masih nyabet sana sini sampai kampaknya nyangkut di drum tapi dia tak peduli bahkan tubuhnya tersiram bensin pun anteng-anteng aja karena sebetan kampaknya membuat percikan api tubuh psikopat pun terbakar Udin segera menjepitnya dengan lemari untuk sesaat dia merasa aman tapi dari belakang sudah ada musuh lain yaitu si mobil modipan berusaha kabur tapi dihadang psikopat yang belum mati psikopat melemparkan kampaknya tapi malah mengenai temannya sendiri dan mobil itu menabrak psikopat dan Udin bisa kabur sekarang si trio sudah berada di pucuk gedung dan belum menemukan Troy tetapi malah melihat jasad si tukang ojek nyangkut di tiang lalu muncul para ninja lagi datang Udin membantu seperti biasa mereka kabur lagi Udin yang staminanya sudah terkuras memilih kabur dan bersembunyi untuk sementara waktu mereka aman dari kejaran musuh lalu beristirahat sejenak Nalam cedera tak bisa berjalan kemudian Bunga pergi mencari bantuan Lora yang sadar melihat ada musuh bukannya memberitahu Nalam dia malah pergi dengan alasan mencari bantuan juga di sisi lain Bot melihat Troy yang tergantung pas mau ditolong tiba-tiba sipon muncul entah dari mana lalu melompat ke arah Troy tapi naas mukanya ditendang musuh dan terjatuh tak bergerak Troy dibawa lagi ke suatu tempat dan Bot kembali mengejar Tuan Snit dan para tamu sangat menikmati pertarungan yang disajikan Bot sudah berhasil menyusul Troy pertarungan ini memang mengerikan yang dimana lawannya pakai golok bagi Bot bukan masalah besar sementara itu di tangga mereka bertiga melihat pon ditusuk para ninja mereka segera turun ke lantai dasar tapi pas tiba jasad pon sudah tak ada sekarang mereka sudah berkumpul yang tidak terlihat hanya bunga panlan dan nalam walaupun Troy sudah terselamatkan masih ada teman mereka yang ditangkap kemudian terdengar suara telelet di suatu tempat ketika diangkat hanya omongan gak jelas kemudian datang si koki anehnya si Trem muncul diantara mereka ternyata Trem bagian dari mereka dia melakukan ini karena uang lalu muncul lagi si pon yang ternyata masih hidup dia juga bagian dari mereka alasan bergabung dia sakit hati karena melihat Troy lebih dekat dengan Bot lalu menyimpulkan jika Troy mencintai Bot jarang sekali persahabatan antara cowok dan cewek waktu kecil teman main sudah besar bisa jadi lawan main mereka semua kaget dan tak percaya dengan apa yang terjadi ternyata si Dora juga komplotan mereka muncul si juri yang mengatakan jika mereka masuk ke babak final agar mereka tetap mengikuti permainan komplotan Tuan Sneed telah menyandra ibu dan adik si Bot bahkan bunga juga telah disandra akibat ditampol si Dora dan musuh yang mengalahkan si Panlan ternyata si Pon mau tak mau dipaksa lagi mengikuti permainannya mereka diharuskan bertarung dengan seluruh musuh yang ada di adegan lain si Nala mendapat jackpot bertemu kameramen pertarungan ini terlalu epic bak-bak kesana-sini si Kopet juga muncul lagi bersamaan dengan mobil modipan yang nabrak siapa aja Panlan berhasil melepaskan ikatannya saat akan membantu bunga dihadang oleh Ninja entah ada masalah apa antara si Kopet dan mobil modipan si Kopet malah mati ke gencet sekarang bunga sudah diselamatkan tetapi Pon mendatangi mereka dia menghajar dua wanita itu sampai tak berdaya Panlan yang sudah bonyok banget berusaha melindunginya kemudian datang Bot dan dua sahabat ini bertarung Ton bukanlah lawan yang sepadan untuk Bot dia sangat mudah dikalahkan semua para musuh berhasil dikalahkan Yuri dan kawan-kawan mulai keringat dingin si Koki terpaksa diturunkan untuk bertarung walaupun sudah tua kemampuannya masih sangat hebat mereka semua dibuat tak berdaya mau menyerang bersamaan pun tetap sulit tapi mereka tak menyerah sampai si Koki ngos-ngosan tak disangka si Koki ini memiliki penyakit asma yang harus menghisap alatnya saat mau menghisapnya mereka menahannya dan alatnya terjatuh asmanya perlahan membuatnya melemah dia pun kalah sesak napas plus tendangan di muka melihat pemain terakhirnya kalah si juri segera pergi ada yang masih ingat dengan Nalam? dia muncul di belakangnya si Dora dan sudah pasti dihajar Nalam sudah tahu apa yang terjadi beberapa waktu kemudian sekarang Bot sudah berada di luar gedung melihat dua mobil disanalah para tamu dan Tuan Sneed yang dijaga sangat ketat dia segera mendekat dan Pan Lan ikut membantu mereka harus hati-hati lawan kali ini menggunakan senjata api kehadiran Bot yang langsung menyerang membuat para tamu dan Tuan Sneed panik teman-teman Bot yang lain tak bisa membantu mereka dihadang musuh yang tak habis-habis Tuan Sneed memaksa supir untuk segera jalan Bot dan si juri bertarung di bawah mobil sedangkan Pan Lan masuk ke dalam kontainer dan si Troy yang baru muncul mencoba menaiki kontainernya pertarungan epic juga terjadi pada teman-teman yang lain di dalam Pan Lan bertarung dengan Tuan Sneed di kolong mobil mereka berdua masih ribut belum ada yang kelindes sampai muka si Bot ditempelin cokor masih belum jatuh dan akhirnya Bot membalikan keadaan si juri berhasil di kalahkan cuma enggak kelindes doang dari samping Troy menghajar supirnya sampai pingsan dan mobil pun berhenti Tuan Sneed juga kehabisan peluru dan jadi bulan-bulanan si Pan Lan syukurnya ibu dan adik Bot berada di dalam kontainer dan terselamatkan saat Tuan Sneed mau kabur datang para polisi Bot langsung mengatakan jika bule ini kriminal Tuan Sneed langsung ditangkap dan dibawa pergi tetapi dia tidak benar-benar ditangkap para polisi ini adalah komplotannya film pun tamat bagaimana? seru kan? kalau ada pertanyaan atau kritikan dan saran sok gasken di komentar terima kasih terima kasih selamat menikmati